Halo conference, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan rumus fungsinya setelah fungsi fx yang sama dengan x kwadrat ini digeser 3 satuan ke atas, konsepnya kayak gini. Misalkan di sini kita punya fungsi y sama dengan fx. Kemudian kita buat fungsinya ini menjadi y sama dengan fx. Kemudian ditambah dengan a misalkan, ini plus minus a ya. Maksudnya seperti itu, kemudian untuk a ini positif. Nah, jadi konsepnya kayak gini. Jika dia ditambah dengan a, jika plus a ya, berarti grafiknya digeser seperti itu, ke atas, sejauh a satuan. Seperti itu dia. Kemudian kalau kurang dari a, berarti dia digeser ke bawah. Digeser ke bawah, seperti itu sejauh a satuan. Kita lihat di sini, katanya digeser 3 satuan ke atas. Nah, berarti karena digeser 3 satuan ke atas, kalau digeser ke atas itu kan ditambah nih. Oh, berarti dari fungsi fx yang sama dengan x kuadrat ini, karena dia digeser ke atas ya. Nah, digeser ke atas 3 satuan. Nah, berarti akan dia menjadi fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 3. Nah, jadi kita peroleh bahwa fungsi yang ini itu, setelah dia digeser ke atas 3 satuan itu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.